Intro 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 Halo Balik lagi di Interview etnografi Saya Mario Saskara Dan kali ini Saya bersama salah satu informan Yaitu Om Guswin Yang mewakili elemen komunitas industri musik Sebagai Distributor atau Retailer Oke Halo Om apa kabar nih Om Kabar baik Sebelumnya terima kasih nih Om Udah meluangkan Waktunya Untuk bisa Terlibat Sebagai informan nih Di penelitian Sama-sama Saya nih untuk tesis Dan semoga hasilnya bisa Bermanfaat Bagi kita semua nih Om Sebelumnya mungkin Om Guswin Silahkan memperkenalkan diri dulu Om Oke Saya dengan Guswin Saya Kebetulan Memang memiliki usaha yang bergerak di bidang retail Retailnya alat musik ya Dan khususnya gitar Dan juga Ada distribusi juga Dan untuk Alat musik juga Khususnya gitar juga sama Oke Dan yang paling penting Ada Gibson Gitar ya Om ya Gibson Gitar ya Karena memang Udah suka banget dengan Gibson Gitar sih Tentunya Jadi buat kalian yang nyari Gibson Gitar Terutama Les Paul Sejati Bisa langsung ke Guswin Gitar Bahkan gue pun juga akan nyarinya ke dia Jangan salah tempat guys Jangan sampai nyasar pokoknya Jangan sampai nyasar Oke Om Sekarang ya Om udah tau ya Kita akan membahas tentang Gibson Gitar Brand kecintaan kita semua nih Iya Sekarang kita masuk ke Interview sessionnya nih guys Oke Pertanyaan pertama nih Om Menurut Om itu Gibson Gitar tuh Gimana sih Seperti apa sih Oke Menurut orang Guswin Oke baik Oke jadi Gibson Gitar buat saya memang Dia Memang alat musik udah legendaris ya Alat musik khususnya gitar yang memang udah legendaris Namun di jaman modern ini Dia melah sudah Melebihi nilai dari Hanya sekedar Alat musik gitu Jadi Dia Sudah Bisa dibilang Nama branding Gibson itu Udah bukan Sekedar alat musik Tapi Sudah melebihi dari Nilai-nilai Kegunaan dia sebagai alat musik Itu ya terjadi Oke berarti udah Melebihi Secara fungsi berarti itu Om ya Bisa dibilang begitu Iya saya bisa bilang begitu ya Oke Terus Scoop brandingnya Internasional berarti Udah pasti Internasional Worldwide Walaupun memang dia berawal dari Amerika ya USA ya Akhirnya dari Amerika Ke seluruh dunia Iya betul Bahkan Gibson Gitar ini Bisa dibilang Bukan hanya gitar Menurut Om Guswin Tapi Bisa dibilang juga gini gak sih om Udah jadi jati diri Buat para penggunanya Atau usernya Sangat Sangat ya Iya Bahkan bisa dibilang Udah ada mencapai titik yang dimana Sebagai simbol status Ada juga Wah simbol status tuh om ya Itu ya Simbol status Jadi Makanya tadi saya bilang Nilainya bukan hanya sekedar alat musik Oke Tapi memang udah melebihi itu Udah menjadi salah satu simbol status Itu Nah Kira-kira apa pendapat Om tadi itu Mewakili gak Elemen komunitas Musik Artis Company Distributor Retailer Consumer Tentang Gibson Gitar itu sendiri Jadi pendapat Om tadi itu Kira-kira Mewakili mereka gak Atau mereka punya Pendapat yang sama gak Kira-kira dengan Om Menurut Om gimana Saya rasa sama Saya rasa sama ya Iya Karena memang semua orang udah tau Karena gini Kita nanya ke orang sembarangan Ya memang dia minimal tau gitar lah Mungkin gak perlu dalam ya Dia tau gitar pasti nanya Ini Gibson Gitar Dalam image ini satu Mahal Itu udah pasti Bener Itu udah pasti Bener Itu udah pasti Expensive Dan juga exclusive Itu udah pasti Expensive Padahal Istilahnya Mungkin mereka banyak seri-seri lain Tapi udah pasti Ketika ngomong Gibson Itu udah Kayak ngomong Kalau kendaraan Misalkan ngomong Messi atau BMW Analoginya lah Iya Oke Terus Kalau untuk Elemen komunitas sendiri Om Kalau di industri musik Itu kan ada artis Perusahaan Distributor Retailer Konsumer Om itu ngeliat Elemen komunitas itu Khususnya Pecinta brand Gibson Gitar sendiri Ini di Indonesia itu gimana tuh Om? Jadi Pandangan Om nih? Ya Tadi kan yang pertama Kalau menurut saya sendiri Seperti halnya mereka Mereka melihat Gibson itu memang selain sebagai Alam musik Tapi sebagai bareng yang eksklusif ya Terus kemudian juga kedua Itu juga masih Termasuk salah satu sarana Untuk mereka Untuk istilahnya Menaikan ini Branding diri mereka bisa juga Jadi gini Gampangnya Adalah ketika kita lihat Ada acara panggung Terus Ada orang yang pakai Gibson Itu akan Dilihatnya berbeda dengan Ketika Ada orang yang nggak pakai Gibson Atau merek lain lah Atau mungkin mereknya Modelnya mirip kayak Gibson yang dipakai Tapi Itu mungkin bukan Gibson Itu loh Bukan masalah Apakah dia jago atau nggak Bukan Tapi itu bisa Menjadi salah satu Alat Yang memang menaikkan Ini value dari Si penggunanya juga Oke Yang tadi om bilang ya Simbol status Simbol status Betul Sebaliknya juga Itu tadi kalau bicara Elemennya adalah Dari si pengguna Atau dari musisi Demikian juga halnya Dengan di toko musik Ketika di toko gitar Atau toko musik Itu memang Memang Secara nggak langsung Menaikan image toko Bapak Ini toko nggak kaleng-kaleng Oh Karena jual Gibson Iya Artinya kalau Toko yang Udah mampu punya Stock Gibson Jual Gibson Secara Value Itu juga naik Itu juga Dan bisa meningkatkan Kepercayaan Customer Iya Artinya Saya nih Saya ngeliat Om Gusin Ada Gibson Gitar Berarti Udah pasti Ini orang Ngerti Ngerti barang Ini Ngerti barang Dan juga Dia tahu Maksudnya Bapak Kelasnya Toko tersebut Di kelas Simbol status Simbol status Nah Kalau om lihat Elemen komunitas Di Dunia kita Dunia musisi Industri musik Kira-kira Itu Dia Membesarkan Branding nggak Dari Gibson Gitar Apa ini Oke Kalau menurut saya gini Jadi Dua-duanya ini Sinergi Dua-duanya Sinergi Yang perlu diakui Adalah Gibson Gitar sendiri pun Mereka juga Dalam realita yang Saya amati Dia juga butuh Istilahnya Branding Dari Keseharian Yang dipakai Oleh para pengguna Atau pemiliknya Value in use Berarti ya Jadi contohnya Gimana juga Mereka juga Kadang-kadang suka Ini nge-share postingan Orang yang Lagi nge-geek Pakai Gibson Atau apa Dengan demikian kan Berarti artinya Ini seperti Istilahnya apa ya Seperti kalau kita tuh Istilah itu saling bersinergi Jadi Si Gibson pun juga Membutuhkan interaksi Dari para penggunanya Untuk membesarkan Nama Gibson itu sendiri juga Berarti bisa dibilang Elemen komunitas itu Turut serta aktif ya Untuk membesarkan Branding dari Si Gibson juga Betul Seperti muter Nah sebaliknya juga Tadi saya bilang Sinerginya adalah apa Si Gibson butuh begitu Tapi Si penggunanya pun juga Mereka dengan bangga Menggunakan Gibson Tanpa harus disuruh-suruh Atau tanpa harus Dibayar-bayar Berarti kan seperti Sinergi kan Berarti Si Gibson puas Karena penggunanya Seneng Karena penggunanya Dengan rela gratis Composting Brandnya dia Tapi Penggunanya juga bangga Ternyata pakai Gibson Adalah balik lagi Di simbol status Ya Jadi seperti muter Bener-bener Bola salju Bisa dibilang Ini ya Saling Berkaitan Dan saling Saling Membutuhkan Simbiosis metualisme Sinergi 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 Jadi antara Gibson Dengan elemen komunitas yang lain Seperti artis Distributor Atau penjual Atau konsumer Itu sama-sama Semuanya saling membutuhkan Membutuhkan Gimana elemen komunitas itu Memfasilitasi interaksi sosial Apakah Di elemen komunitas itu Menjadi wadah Bagi para pecinta Gitar Alat musik Gitar Atau seperti apa Kamu melihatnya Oke Jadi gini Kalau saya lihat Yang pasti Karena dia adalah Simbol status Jadi memang Ini tentunya Para Tadi apa namanya Ini pelaku apa Pelaku industri Elemen komunitas Ya Para elemen komunitas itu Memang akhirnya Menciptakan ini Sinergi tadi Jadi gini Misalkan Ada orang yang memang Apa ya Namanya Karena adanya kebanggaan dia Dengan pakai Gibson Gitar Akhirnya Gibson Gitar itu pun Akhirnya memiliki Status tersendiri Di dalam Elemen komunitas tadi Oke Berarti Bisa dibilang Elemen komunitas itu Itu juga turut Memwarnai ya Perkembangan Brand Gibson Gitar Dari masa ke masa Dari masa ke masa Ya Tapi ada satu catatan tambahan Gimana dong Jadi gini Diakuin atau tidak Memang sekarang Kalau hanya berbicara Model Kita tidak bicara Brand Gibson Bicara model Memang Itu harus kembali lagi Ke masalah trend Trend musik yang saat itu Lagi ada Dan juga Trend kebutuhan orang Belajar Gitar Apakah model Gibson Itu masih dipakai atau tidak Nah Itu yang membuat Jadi Gibson itu Sebenarnya Makin kesini Memang Menurut saya pribadi Makin mengerucut Jadi kalau Berbicara Secara Ini Kebutuhan model Sebenarnya Jujur aja Di 2023 ini Gibson Ini model Gibson Kita bukan bilang branding Ya Model Gibson itu sebenarnya Lagi Tidak Bukan model yang hot banget Bukan model yang hot item Seperti strut atau tele Oh gitu Om ya Untuk sekarang Ya untuk sekarang Tapi kita bicara model ya Bukan bicara ini brandingnya Tapi brandingnya tetap kuat Karena tadi Dia sudah bergeser nilai Bukan bergeser Bukan bergeser Dia sudah ada nilai tambahan Dari hanya segedar merek gitar Tapi Dia punya menjadi Symbol status yang tadi Saya bilang Oke Iya Nah Dari Elemen komunitas Pecinta Gibson itu sendiri tuh Nilai-nilai yang muncul tuh Apa aja tuh om Yang om lihat tuh Oke Boleh contohnya nak Ini contoh itunya Misalnya kayak Apa namanya Apakah ada Terjadi interaksi Antara elemen komunitas itu Misalnya Antara artis sama Distributor Atau penjual Atau konsumer Oke Itu dari segi interaksi Terus apakah ada Performance yang Bisa ditampilkan Atau seperti apa Oke Om ngeliatnya itu gimana Oke paham Jadi gini Jadi masuk pertanyaannya adalah Lebih ke arah Apakah dengan Gibson ini Menimbulkan interaksi Diantara satu sama lain Iya betul Diantara satu sama lain Di dalam elemen komunitas itu tadi Oke paham Ya Kalau bicara interaksi Karena adanya brand Gibson Itu sudah pasti Sangat pasti Jadi Contoh konkretnya adalah Kalau ngomong dari Aplikasi langsungnya adalah Ya penjualan Gibson Di tempat kami tetap Masih tinggi sekali Begitu Dan Sebagai penjual juga Selain Memberikan value berupa edukasi Terhadap Calon konsumer Iya Jadi bisa making friends juga gak sih Making friends pasti Dengan misalnya Artis nih Artis yang pakai Gibson Misalnya gitaris Terkenal Indonesia Jadi bisa berteman sama mereka Pasti Terus Konsumernya juga Jadi akhirnya kemenan Dan akhirnya mereka Repeat order terus Sama om Betul Karena gini Jadi saya mau tambahkan juga Kalau tadi bicara interaksi Satu sama lain Dari para elemen tadi Itu memang sudah pasti Karena gini Karena Gibson gitar itu Sesuatu yang memang Memang Apa ya Dia harus Ada penjelasan lebih lanjut Bukan hanya sekedar Gue nanya sekedar Maksudnya Brand yang High-end Atau Brand yang mahal itu pasti Tapi gini Ada berapa catatan Tambahan adalah Ada berapa Periode Gibson yang memang Agak Kurang bagus Atau agak dihindari Itu ada Yang seperti kita bahas tuh Yang ada pakai robotik Dan lain-lain Gitu loh Jadi Ketika Kami Sebagai ini retailer Saya sebagai retailer Yang menjelaskan ke konsumen Tentang Ada Gibson yang memang Istilahnya Good and bad Atau Good and not good Itu memang harus Ada interaksi Harus ada penjelasan ke mereka Dan akhirnya Memang berujungnya Memang bisa tadi Seperti Rakyat menjadi teman Teman baik Dan jadi istilahnya Sama-sama mutualisme Karena Kalau bicara Ini visi dan misi Dari usaha saya sini Kan memang Saya pinginnya tuh Orang mendapatkan Barang yang tepat Barang yang tepat Untuk orang yang Ingin membeli sesuatu Gitu Jadi bukan cuman Sekedar Hanya jualan doang Tapi kalau bertanya Apakah dengan Gibson ini bisa membuat Tadi interaksi Di dalam Apa namanya Elemen tadi Elemen komunitas tadi Itu sangat bisa Itu pasti ya Sangat bisa pasti Interaksinya continue terus Sangat continue Sangat continue Betul Terus Menurut om sendiri Elemen komunitas itu Sejauh mana Dia memberikan Dampak sosial Dalam arti Apakah mereka Menciptakan opini Atau persepsi Atau dua-duanya Kalau saya bilang dua-duanya Dua-duanya Kenapa tuh om Jadi kalau opini Berarti artinya Mereka Kalau saya Gampang Gini Persepsi itu adalah Sesuatu yang memang Bisa dibilang Masih di awang-awang Atau belum Masih belum Realita Itu adanya dari masyarakat Ya dari masyarakat Topik-topik yang adalah Topik-topik persepsi Sedangkan Opini kan memang Dari orang yang sudah Sudah kena Atau sudah memiliki barangnya Atau sudah pernah Megang dan memainkan Barangnya Ini secara langsung kan ya Kalau Opini itu Istilahnya itu Trust building Membangun kepercayaan Dari dalam Iya dari dalam Betul Berarti itu ada tuh om ya Ada, itu dua-duanya ada Ada kalau menurut saya Jadi bukan hanya persepsi Bukan hanya dari opini Tapi memang Ya ketika persepsi ada Mungkin segala sesuatu Berawal dari persepsi Misalkan Pas ketika orang Belum punya Gibson Dia mendengar persepsi Masyarakat Bapak Gibson Gini-gini-gini Selain tadi simbol status Tapi dimainin Enak Ini tonenya panjang Apa Sustenya panjang Dan lain-lain Nah ketika dia memiliki juga Ternyata ini persepsinya benar Memang seperti itu Yang diharapkan Dan itu sama ya Baik itu dari Artis Ataupun dari Distributor Itu sama ya Tentang-tentang si Gibson Itu sama Sebenarnya sama Oke Dengan catatan tadi yang saya bilang Ini harus dipilih Ini produksi Atau Periode produksi Gibson Yang benar ya Ya benar Karena ada juga yang tidak benar Yang tadi saya bilang Ya Oke Nah sekarang Kita masuk ke Pertanyaan tentang Value co-creation Baik Sekarang nih Om Ya Menurut Om sendiri nih Om melihat perkembangan industri Musical instrument di Indonesia Seperti apa Om? Ya kalau saya lihat Ini bagus ya Jadi untuk Untuk apa Untuk Untuk dunia penjualan Atau industri Musical instrument itu bagus banget Saking bagusnya Sampai Banyak Ada juga brand-brand Dari anak bangsa yang naik juga Padahal dulu kan Ya produk lokal ya Ya produk lokal juga Padahal biasanya kan Kita kan untuk Kita bicara alat musik Atau musical instrument Biasanya kita masih Lebih suka mengimport Dari merek Keluar negeri Ini sampai enggak Berarti artinya apa? Industri ini Masih sangat baik Dan juga Pelaku Bukan pelaku Tapi Yang saya mati di toko Itu banyak sekali Anak-anak muda Umur belasan Masih SMP Antusias belajar gitarnya Tinggi sekali Dan itu antusias mereka sendiri Itu bukan karena disuruh orang tua Atau apa Tapi memang kemauan mereka sendiri Di usianya masih belia Tapi kalau mau bicara bisnisnya Memang Ini masih sangat panjang Umurnya panjang lah Umurnya panjang Long lasting lah ya Long lasting Di Indonesia ya Betul Jadi baik dari segi Pembeli atau Konsumennya Baiknya atusias Dengan alat musik Tapi Dari segi pelaku Usahanya Atau yang punya usaha Alat musik pun Mereka sampai bikin Brand sendiri Berarti kan artinya menunjukkan Wah ini Sangat bergairah banget Dan industri musiknya ini sendiri Menurut om Dalam level berkembang Atau udah established om Kalau level Oke gini Kalau bicara industri musik Kayak kita bicara profesional ya Seperti band-band besar Musical instrument lah Oh oke Musical instrument Oke paham Masih sangat berkembang Udah besar tapi Masih berkembang ya Masih berkembang terus Dan akan Growth continue terus gitu om Sampai saat ini ya Sampai di titik ini ya Kita interview malam ini ya Masih siap Dan Apa alasannya om Untuk Memilih Menjual Gibson Gitar Oke Ini pertanyaan bagus Dan saya suka menjawabnya ya Jadi gini Ini saya sendiri memang Saya sendiri memang Usaha Tapi saya sendiri juga main gitar Oke Jadi saya tahu Gitar apa yang memang saya sukai Dan bagus Bukan hanya saya sukai Ya tentunya yang saya sukai Pasti Bagus Berarti basicnya Karena om Seorang gitaris gitu ya Main gitar lah Gitar player Iya Gitar player Itu satu Terus yang kedua adalah Ya ini Gibson itu sendiri Memang Di kalayak umum Yang katakanlah gak kenal saya nih Orang gak tahu Siapa sih Gus Win Tapi mereka tahu Bapak Tadi yang kita balik ke pertanyaan awal Adalah Ini ketika ada Sebuah toko jual Gibson Itu menaikkan value Dari si toko tersebut juga Berarti artinya Ini toko gak kaleng-kaleng nih Iya Dia bener-bener Menjual sesuatu Barang Prestige Yang memang bisa menaikkan presis Tokonya juga Oke Itu Om Ngejual Gibson gitar itu Kalau boleh tahu dari tahun berapa Dari 2001 Dari 2001 Dari 2001 ya 2001 2001 berarti Kalau dengan tahun sekarang 2023 22 tahun 22 tahun Betul Udah main Gibson lah Ibaratnya gitu ya Jadi udah bener-bener tahu Jatuh bangunnya Jatuh bangunnya Brand Gibson itu kayak gimana Betul Betul Dari zamannya Gibson nya masih dibuji-buji Sampai dihujat-hujat Di era-era pertengahan Sampai sekarang dibuji-buji lagi Ngalamin semua Secara langsung Dan itu Kalau boleh tahu secara keuntungan Marjinalnya besar Atau emang karena Om passion aja nih Apa emang karena suka produknya doang Atau emang karena Ada keuntungan juga di situ yang Besar gitu Gimana tuh Oke gini Kalau bicara keuntungan Sebenarnya Kalau bicara retail art musik Semua Kalau kita bicara nominal Presentase semua sama Semua sama Jadi gak hanya Gibson Semua sama Tapi karena melihat Nilai Nilai value per item Yang memang tinggi Jadi dengan presentase yang sama Ketika mendapatkan Keuntungan atau margin Pastinya lebih besar Daripada merek gitar lain Yang harganya lebih rendah Tapi kalau bicara presentase Semua sama sih Semua sama Berarti Alasan utamanya Om itu Ngejual Gibson Gitar Karena value brandnya Berarti Value brand dan juga suka Dua hal itu Dua hal itu ya Karena kalau bicara margin Ya antara brand Gibson Dengan yang lain Kurang lebihnya sama lah ya Mirip-mirip Gak spesial Lo ngejual Gibson Terus udah gitu Jadi besar banget Lo gininya gitu Enggak gitu ya Berarti karena Kecintaan sama Karena brandnya itu sendiri Ada nilai plus Ada nilai plus Dari brand Gibson Gitar itu sendiri Betul Nah Menurut Om itu Faktor yang Dianggap penting nih Untuk Distributor atau retailer Oke Sebagai penjual Alat musik nih Faktor apa Yang Bikin Distributor atau retailer itu Bisa bertahan Di industri musical instrument Oke Ini Mbak Petri Bukan Bukan cuma Gibson ya Secara umum Secara umum Secara umum Yang pasti Kalau menurut saya gini Peran serta dari Prinsipal pusat Si pemegang brand tersebut Itu penting Itu satu Prinsipal itu berarti Company-nya ya Dalam ini contohnya Gibson-nya Nah Dia melakukan apa nih Apakah dia Meng-endorse orang Atau artis dunia Atau mungkin dia nggak meng-endorse Tapi dia membuat Konten-konten Yang menjelaskan bahwa Produk mereka masih tetap terbaik Di dunia Itu satu Nah itu dari tingkatan paling atas Kita bicara ini prinsipal Yang nomor dua adalah Distributor Distributor berarti Adalah satu pintu Kita bicara satu pintu Di Indonesia Berarti Satu pintu ini bisa dibilang Adalah Tangan terdekat dari Si brand tersebut Betul dong Berarti dia penengah ya Penengahnya Antara dunia masyarakat Atau di negara tersebut Dengan Si brand utama Dengan brand utama Nah ini juga Dia terus serta harus Punya peranan penting Jadi untuk meng-edukasi Mungkin mirip Kayak yang dilakukan Oleh Si prinsipal Atau brand utama Tapi Dalam versi yang lebih Nasional Atau versi di negara tersebut Dan tentunya disesuaikan Dengan habit Dari Orang-orang Atau masyarakat Di negara tersebut Misalkan Contohnya Misalkan Kita gak bisa menggunakan Cara yang sama Misalkan Yang dilakukan di Amerika Dengan yang dilakukan Dengan di India Misalkan Karena kita tahu mungkin Kulturnya orang India Beda dengan Tapi tugasnya disiputar Membuat Visi-misi yang sama Yang dilakukan Promosinya oleh Si negara tersebut Oleh Prinsipal Tapi dalam versi Di negara tersebut Oh Jadi bisa dibilang Dari company Atau prinsipal Tadi Ke distributor Sebagai representatif Berarti ya Representatif di negara Tempat Brand itu akan dipasarkan Betul Company Distributor Setelah itu apalagi Oke Yang ketiga adalah Dealer Dealer Atau Dealer Atau Retailer Dealer Tugasnya adalah Membuat gitar itu Lebih Masyarakat ke elemen yang Lebih Mikro lagi Lebih spesifik lagi Lebih spesifik Jadi contohnya Misalkan Dia menjual Gibson Mungkin Katakanlah Ini saya contoh aja Misalkan dia menjual Gibson Di daerah Jawa Mungkin Harus strateginya Berbeda dengan Menjual Gibson Di daerah Sumatera Itu salah satu contohnya Mungkin dari cara Pendekatan orang Cara ngomong Si retailer tersebut Atau sales Retailer tersebut Ke konsumennya Secara penyampaian Dan lain-lain Karena Maknanya harus tetap nyampe Makna dari paling pusat Dari principal Sampai ke distributor Sampai ke retailer Itu harus nyampe Makna yang disampaikan Ke end user Konsumennya Oke Berarti tadi Dari company Ke distributor Ke retailer Atau dealer Ujungnya kan dealer Berarti ke end user End user End user macam-macam Jadi Bisa jadi artis Atau pelaku 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 musiknya Itu ada juga Orang hobis Terus juga Ya atau mungkin orang yang baru belajar Tapi banyak duit Ya itu Pokoknya intinya Si pengguna akhir Nah Kita harapkan dari pengguna akhir Ujungnya apa muternya Masuk mereka Akan mempromosikan Brand itu tersebut juga Kedalam apa media Yang paling gampang Adalah social media Social media Nah itu akan muter lagi Nanti dia akan muter lagi Ke Si Principal pusat juga Karena kan kita bicara sosmed Let's say Instagram Atau Facebook Kan udah mendunia Ya ada orang posting apa Ya Yipson juga langsung lihat Wah Ini ada konten ini nih Nah kita harapkan Si konsumen itu juga harus loyal juga Terhadap brand tersebut Yang mengakibalkan Intraksi Tadi Dia akan nge-tag Secara otomatis Kan dia akan nge-tag Gipson Kan ada tagging kan ya Ya tagging itu Yang nge-tag Gipson akan kata Oh Waktunya di-tag Siapa tuh akan di-re-tag lagi sama Gipson Dimasukin Di-re-post Muter tuh akhirnya tuh Udah Nge-gulung aja Kalau gitu perannya Artis endorsement dari Si brand itu sendiri tuh Seberapa penting Tom Oke Iya Jadi kalau untuk artis endorsement gini Kalau untuk Kalau kita bicara Karena artis endorsement Berarti Dia itu adalah Kita jadikan sebagai public figure Atau sebagai brand ambassador Di region tersebut Itu penting Itu mewakili Jadi Karena apa Kalau kita bicara brand ambassador Atau Kita bicara artis pengguna Atau endorser tersebut kan Dia adalah Orang yang memang bener-bener Menggunakan gitar ini Sebagai esensi yang seharusnya Kita bicara seharusnya ya Walaupun tadi kita bilang Barang Gibson punya nilai tambahan Yaitu Sebagai nilai Apa namanya Barang mewah Barang mewah Ya tapi kan esensi Gibson kan Atau dari gitar kan Adalah memang Alat musik yang harus digunakan Oleh si pengguna pelaku musik Dan seberapa penting itu Posisinya artis endorsement itu ya Apakah Dia Sebelum distributor Dari company Artis endorsement dulu Atau distributor dulu Baru artis endorsement Atau gimana tuh Untuk kasus Gibson lah Oke Kalau kita bicara kasus Gibson ya Kalau mau jujur ya Gibson itu sebenarnya Kalau menurut saya Malah sebenarnya Dia agak berbeda dengan Ini brand lain sih mas bu Nah itu gimana tuh om ya Ini menarik nih Untuk dibahas ini Karena kalau yang saya lihat om ya Populasi Gibson Artis endorsement ini tuh Udah mulai menua gitu Menua sejuruh Terutama kalau kita lihat Kayak di Kanal Gibson TV Itu kan kan Kanal Youtube barunya Gibson tuh Yang diposting tuh Yang udah Dalam kata kutip Legend Yang udah legend Gak ada yang model-model Kayak Asato Atau John Meir Anak Muda Itu menurut om gimana tuh Betul Kalau menurut saya gini Gibson nya sendiri Nah gini Kalau bicara itu ya Sebenarnya Balik lagi Tadi kan saya bilang ya Tadi berapa Belas menit yang lalu Bapak Kalau kita bicara model Model dari Gibson Model dari gitar Gibson itu Memang Saat ini kita bicara 2023 Itu produk-produk mereka Itu sebenarnya Udah agak kurang relevan Dengan Kebutuhan musik saat ini Udah terlalu vintage atau gimana tuh? Terlalu vintage Dan juga musiknya memang Tidak-tidak-tidak butuh Untuk yang Penggunaan gitar yang seperti itu Yang seperti model gitar hero Gitar hero pada eranya Gibson ya Betul Makanya tadi saya bilang Kalau tadi Mas Bro nanya Peranan dari Peranan artis endorsement itu apa Kalau kita ngomong lingkupnya Gibson Sebenarnya malah Kalau gue bilang jujur Udah gak terlalu penting Malah lebih penting Sebaiknya dia Daripada Mengangkat Artis endorsement Lebih baik Kenapa dia mengangkat dirinya sendiri Sebagai Gitar Sebagai gitar Yang memiliki Nilai legend Yang menghasilkan Gitar-gitar legend berikutnya Paham gak Jadi gini Iya Karena ada Gibson Mungkin muncul Jimmy Page Ini contoh aja nih Iya Tapi karena dari Jimmy Page Dia muncul Slash Nah setelah Slash Pastikan mungkin ada Siapa ya Mungkin Gitar hero baru Ya gue gak tau ya Sampai ke A1 Mungkin A1 sedikit banyak Bisa jadi Dia terpengaruh oleh Si Slash juga Kan kita gak tau ya Tapi itu Maksudnya Itu yang perlu disadarkan ke masyarakat Ini loh Dengan Gibson Ini adalah Istilahnya Bisa menjadi orang Bisa membuat Icon baru Icon baru Betul Saya ngeliatnya sih Untuk saat ini Setelah Slash Yang ikonik Kan Jimmy Page itu ikonik Slash ikonik Terus Tony Ayemi Angus Yang Walaupun Angus Yang gak pake Les Paul ya Dia pakenya kan SB Tapi Icon Betul Memang secara tradisi Gibson ini bisa dibilang ya Menciptakan Icon baru ya Betul Betul Dan Eranya berhenti di siapa Menurut Om tuh Kalau Om perhatiin Ya Kalau saya bilang Sebenarnya Eranya memang Kalau saat ini ya Sebenarnya Setelah Slash masih ada sih Cuman Siapa Ada kan sekarang baru Gitaris Sebenarnya bukan Gitaris baru sih Ini udah band lama juga Bandnya Ini cool tuh Si Adam Jones tuh Oh Adam Jones Ada 2 Tapi memang nama Adam Jones Memang tidak terbesar Clash ya Tapi itu satu era lah Kalau gue bilang Tool dan Gun & Roses itu mirip Dalam satu era yang sama Jadi memang Kalau kita bicara esensi penggunaan Model Gibson ya Balik lagi model-model Gibson Sebenarnya memang terakhir di tahun 90an sih Tahun 90an itu udah golden era nya Gibson ya Jadi setelah 2000 ke atas itu udah Icon-icon Seperti yang era Gitar Hero itu udah gak ada ya Masih ada tapi Masih ada cuma Ini kegunaan dari model Gibson Iya Kita bicara itu ya Gibson itu bukan bitar modern Gibson itu memang bukan modern Dan mereka harus nyadar Memang Ya memang begitu Jadi lebih baik Kenapa gak tiap Ini perkuat lagi aja Base Atau ini kekuatan tuanya dia dulu nih Kekuatan vintage nya ya Yang lebih di blow up gitu Itu aja di blow up gitu loh Daripada fokus modern-modern Tapi gak nyampe Gak nyampe Karena emang kebutuhan musiknya Tahun 2023 Gak pake model yang Gibson gitu loh Jadi lebih baik Mereka memfokuskan kepada Ke vintage-an dan Ke legendarisannya mereka Yang dulu ya Betul Itu aja yang diangkat Nah Kira-kira nih Praktek yang paling penting nih Yang harus dilakukan nih Oleh para elemen komunitas Itu untuk membangun Value co-creation Antara pihak Gibson Dengan User atau pengguna Itu tadi tuh Kira-kira apa aja tuh Poin-poin penting itu tadi Apakah bikin konten itu tadi ya Ya Jadi edukasi ya Ini tentunya Edukasi yang dituangkan dalam konten ya Dalam konten sosmed Edukasi Terus kemudian juga adalah Brand awareness Brand awareness artinya Ya Ya orang harus nyadar Bapak Gibson mungkin memang Kebutuhan Eh apa Kebutuhan musiknya Sekarang memang tidak butuh Bentuk Gibson Tapi orang harus nyadar Bapak Karena ada Gibson Musik-musik yang dulunya Bisa mendukung musik modern itu Tercipta karena dia Jadi orang harus Jadi orang harus Disadarkan itu Orang harus disadarkan Bapak Oke Mungkin sekarang Musik-musik sekarang gak pakai Gibson Tapi Musik sekarang terjadi Karena evolusi musik jaman dulu Musik jaman dulu Kebutuhan gitar Atau kebutuhan model Atas kami itu Sangat dibutuhkan sekali Oke Dan Om itu bisa gak kasih Sebuah statement Tentang keberadaan Elemen komunitas Pecinta musik Gibson ini sih Oke Kalau Semuanya sih menurut saya sih penting ya Jadi Maksudnya berarti artinya Semua elemen itu penting Ya semua elemen itu penting Artis, company, distributor, retailer Ya itu semua penting Ya itu semua penting Itu semua penting Gak ada yang gak penting Jadi Yang paling bahaya adalah Ketika salah satu Kita kesampingkan Ini kayaknya Bakal jadi pinjang Menurut saya sih Kalau salah satu gak ada Itu berarti Ada yang kurang gitu ya Iya Dan juga akhirnya Sinergi yang gak akan jalan Sinergi Siklus-sinergi itu tadi gak ada ya Iya Karena kayak tadi saya bilang Ini seperti bola salju Kalau salah satu rantai diputusin Jebret Ini kayaknya Maka malah gak akan jalan Gak akan jalan Malah akhirnya jadi Mati ya brand itu ya Bisa mati Itu tadi udah paling bener tuh Dari principle Ke distributor Ke dealer Ke retailer Ke si pengguna Pengguna muterin lagi Ke atas lagi Udah Pengguna itu Maksud om Termasuk Artis Artis Terus Colector Gitar juga Atau pengguna biasa lah Mungkin anak Ya anak muda Yang baru mau belajar gitar kaya Ya dia mau bikin konten Ya silahkan aja Pokoknya muterin aja terus Gulungin terus Gitu loh Oke Semua penting Siap Sekarang kita akan masuk Ke pertanyaan Tentang Hierarki nih om Faktor pembentukan Hierarki Elemen komunitas itu Siapa duluan Tadi om udah Menjelasin ya 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 Kayak Company Distributor Reteller End user atau consumer Ya ya Terus Tapi kalau pun harus milih Mungkin Nah iya om Kalau misalnya om Om bisa milih nih Kalau memang harus diatur Dijabarkan gitu ya Dijabarkan itu Gimana tuh om Kalau menurut om Siapa duluan Kalau menurut gue Ya paling penting memang Sebenernya dari company Dari company ya Ujungnya dari company Ya karena company itu Paling menentukan Produk ini Akhirnya mau kemana Kenapa saya bilang gini Gipsom pernah melakukan Persalahan Ketika dia membuat model Robotik dan lain-lainnya Dan itu akhirnya mengaruh Terhadap bawa-bawanya juga Mengaruh ke semua aspek yang lain Di elemen komunitas yang tadi Iya Gitu Jadi paling penting memang Kalaupun harus ada hierarki Memang Tertinggi adalah Memang harus si Principal tadi Company Itu Itu paling penting Itu yang pertama Yang keduanya siapa tuh Kalau gue bilang Memang Sebenarnya ini malah agar rata Agar rata adalah End user End user, distributor, dan Reteller Ini malah kayak bisa dibilang Secara ini malah Sebenarnya malah kayak Agak horizontal Walaupun secara Hirarki perjalanan Nah ya Secara perjalanan gimana Berarti ya Distributor dulu ya Distributor dulu kan Distributor Artis Ini retailer Artis dulu atau retailer dulu Yang paling penting Menurut Tom Kalau gue bilang artis tuh Sebenarnya rana Atau kedudukannya Sama kayak user sih Artis sama Sama user tuh sama ya Sama Kenapa gue bilang sama Ini kita bicara bukan tahun 90 atau 80 Ini kita bicara tahun 2023 Yang semua orang udah masuk sosmed Iya Semua orang udah masuk sosmed Dimana sosmed itu Setiap orang Sebagai user dari sosmed tersebut Memiliki kasta yang sama Kasta yang sama Dan kesempatan yang sama Untuk membela Betul Makanya tadi saya bilang Itu malah sama Ya bedanya kalau artis mungkin Centang biru ya Centang biru Kalau ini gak ada Tapi sebenarnya kesempatan sama kan Iya bener 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 Mungkin orang biasa Tapi followernya banyak Dan dia aktifkan konten Oke Nah itu Dan itu yang dilakukan oleh A1 sebenernya A1 juga Awalnya kan gitu kan Kenapa dia bisa Show itu Iya betul Bahkan kalau yang saya pernah denger juga Dicuekin gak dia sama Gibson Awalnya betul Betul malah dicuekin gak Kan dia pakai tuh Kalau gak salah Gibson Supreme Yang Om jual Kalau gak salah Yang warna merah Yang Supreme itu Itu kan Dia sebetulnya kan Secara gak langsung Kalau saya lihat Iya iya Dia ini Gibson nih gue loh Gue pake Gibson loh Tapi dicuekin Malah Gibsonnya nyarinya yang legend-legend gitu Akhirnya itu di capture sama Sur kan Iya Omnya Sur Betul Jadi kalau tadi balik lagi Paling penting banget tetep dari prinsip Atau pemilik brand tadi Kedua Semuanya tadi Distributor Retailer Dan artis dan semuanya Itu malah dalam dudukan yang Gua sama Kalau dalam segi peran ya Iya 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 Dari segi alur barang Cuma tinggal masalah kepentingan doang ya A client number These奥 dealer itu Menyu loving GX Dan ini menjadi menggi Dari Gue sayang 基本ik Seberapa penting Keberadaan dari masing-masing Elemen komunitas itu Buat Perkembangan brand Khususnya Gipson Gitar Itu tadi ya Di Indonesia Itu penting semua Apa bagaimana Ada penting semua Seperti yang tadi gue bilang Salah satu dibutusin Kayaknya gak akan jalan sih Satu put Ekosistemnya putus Sudah selesai Selesai Karena tadi kita bicara dua hal kan, exposure dan juga distribusi alur perjalanan barang Itu dua-duanya harus berkinergi dan harus ada semua sih, nggak bisa salah satu posis Jadi kalau ditanya semua penting atau nggak, semua penting Terus sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Om, gimana peran dari masing-masing elemen komunitas itu menurut Om Guswinke Ya tadi company kan dia menciptakan produk gitu kan, termasuk inovasinya, kalau distributor, artis, retailer, konsumer itu bisa nggak menjelasin spesifik perannya masing-masing gimana? Oke peran masing-masing ya, jadi yang tadi saya bilang juga, kalau distributor itu adalah tangan kanan atau representatif dari si brand tersebut di wilayah, di negara tersebut ya Karena kan satu pintu nih kita bicara ya, berarti dia memiliki peran penting adalah apa tadi, menerjemahkan visi-visi brand tersebut Dalam bahasa atau kebiasaan dari si kultur negara tersebut Oke Nah kemudian tadi, kalau untuk dealer-dealer itu adalah lebih langsung omongan mode-to-mode penjelasan langsung dan mencoba barangnya langsung di daerah negara tersebut yang udah lebih mikro lagi Lebih sempit lagi ya, scoopnya Jadi misalkan dari Indonesia, akhirnya masuk ke daerah daerah, misalkan ke Sumatra, ke Solawesi, ke Kalimantan dan lain-lainnya gitu loh Nah itu adalah kesempatan baik untuk orang-orang yang baik musisi maupun pengguna user atau kolektor yang memang berada di daerah tersebut Makanya tadi saya bilang, toko atau retailer itu penting adanya Gibson, karena tadi mungkin ada kolektor dari Kalimantan dia punya duit banyak Apa menurut dia, ini apa namanya, gue gak masalah, eh gue mau beli Gibson termahal pun yang penting gue mau barangnya ada di depan mata Nah berarti kan tugasnya adalah apa, ya harus si retailernya adain dan juga ketika ditanyain, kenapa gue milih ini, kenapa gue gak milih itu Ya si retailer harus bisa menjelaskan Berarti keberadaan stok dan cara si penjual itu tadi menjelaskan itu penting tuh ya Terus kalau artis atau endorsement itu, om melihatnya gimana tuh perannya? Oke, itu sangat penting perannya untuk exposure Untuk exposure yang tadi yang apa namanya, semakin banyak yang memakai, semakin banyak yang mengupload di sosmed berarti kan artinya akan terlihat banyak Nah itu seperti yang tadi saya bilang, itu seperti ini apa namanya, seperti bola salju Ya udah, sekalinya ngegulung, dia bisa ngegulung terus dan besar Dan user sendiri selain membeli produknya, dia mengkonsumsi barangnya juga, mereka juga bisa melakukan exposure seperti apa yang dilakukan artis itu tadi Itu artis juga, karena sekarang kesempatannya sama Iya, itu dia tadi tuh, jadi antara artis sama user ya kesempatannya sama karena semuanya punya sosial media gitu Betul, 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 ini beda ya kalau ketanya mas bro, ini ditanyakan di tahun 1945 ya Iya, beda, beda Ini kita ngomong dari 2023 nih kan 2023 memang iya sih om, bahkan akhirnya yang tadinya jadi user pun bisa jadi artis endorsement secara gak sengaja gitu ya Iya, karena kesempatannya sekarang semua orang ada gitu Dan secara quality main juga ya gak kalah juga gitu kan Cuma beda status doang, artis sama Satu bintang biru, satu cintang birunya satu enggak kan Iya, satu cintang birunya satu enggak Tapi secara apa yang ditampilkan ya kurang lebihnya ya sama Sama-sama, betul Nah, menurut om sendiri tuh caranya masing-masing elemen komunitas itu berinteraksi tuh seperti apa tuh? Antara prinsipal ke distributor, habis itu ke dealer, ke artis atau ke konsumer Itu gimana tuh om? Oke Om melihatnya, mereka kan pasti berinteraksi tuh Iya, interaksi Wadah informasi dulu Wadah informasi? Iya, awalnya dari wadah informasi dulu Dari wadah informasi kan, akhirnya kan orang mendapatkan informasi Dan akhirnya mereka, akhirnya jadi tahu Oh, ini ada informasi nih, bapak ada Gibson ini, disini misalkan Nah itu kan, kalau ketika informasi udah masuk kotak, mereka akan ingin terjadi aksi Nah, dari aksi tersebut, akhirnya terjadilah Apa namanya tadi, ini transaksi misalkan Jadi, ketika orang udah butuh dan ada duitnya, akhirnya terjadilah ini transaksi Jadi, kondisi utamanya memang adalah tadi, wadah informasi dulu yang sampai Wadah informasinya berupa sosial media Selain itu bisa visit, datang langsung ke... Visit juga langsung, iya, dengan keberadaan langsung barang tersebut Dan juga exposure, exposure berarti bicara media sosial tadi Media sosial tadi ya Iya, exposure kan, kita mengexpose nih Mengexpose bahwa barang ini ada nih, gitu Nah, disitu tuh Siap Oke om, sekarang nih the last question nih om No problem, no problem Menurut om nih, apa peran dalam membangun value co-creation dari masing-masing elemen komunitas industri musik itu tersebut Dapat menghasilkan sesuatu bagi perusahaan Dari elemen komunitas tadi kita ngomongin artis, ngomongin distributor, retailer, consumer Dari peran mereka itu tuh kira-kira menghasilkan sesuatu gak sih buat company ini? Khususnya Gibson nih? Ya pasti Apa tuh contohnya? Yang om lihat Nah ini pertanyaan yang aku mau tanya gini Lebih ke masalah selling pointnya, eh lebih ke apa yang didapat Gibsonnya gitu maksudnya? Ya, apa yang didapat Gibsonnya? Apakah mereka secara brand jadi sustainable? Oke Atau apakah mereka secara selling point itu tadi bisa mendapatkan keuntungan? Tapi kalau kita berkaca dari 2018 itu Gibson sempat bangkrut itu menurut om itu gimana? Nah itu memang orah Jadi memang kesalahan Gibson itu adalah mungkin dia ingin mencoba masuk ke ranah yang modern Nah itu kemutus saya salah Karena sebenarnya ya mungkin karena saat itu CEO nya beda ya dengan yang sekarang ya Jadi mungkin dia ingin mencoba something new atau gebrakan baru Tapi gini, di dunia ini ada banyak hal yang ternyata gak harus di inovasi Tapi harus malah istilahnya itu dipertahankan Dibudidayakan 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 Dibudistarikan Bener ya? Dibudidayakan Bukan dibudidayakan Kalau dibudidayakan diperbanyak Iya kan Kalau ini memang dilestarikan Dibudistarikan berarti dia harus ada terus Iya Ada terus tapi dalam format yang lama Nah Gibson itu memang yang sebelum 2018 ya Itu memang dia melakukan Ini blunder menurut saya dia mau mencoba masuk ke ranah gitar modern yang berinovasi Jadi pakai robotik lah Terus pakai Split coil Ya sebenarnya orang beli Gibson gak butuh gituan Iya Karena dia harus sadar bahwa Gibson itu punya selling point tertinggi adalah Memang tadi Nilai pride nya Pride nya dan juga ini kegunaan nya Tapi pride dan kegunaan ini gak berarti salah satu lebih tinggi Pride nya ada karena Pride nya ada karena aspek kegunaan nya juga Maksudnya gini Ngapain 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 Istilahnya ngapain punya mercy atau BW Kalau tinggal di hutan Di hutan lebih terpakai Pake mobilnya apa? Off road kan? Iya Pake mobil yang gede-gede lah Nah itu seperti itu Jadi mungkin dia tetap pride nya ada Ini Gibson nih Tapi Cara aspek kegunaan Ya itu gak berguna gitu loh Nah Nah tadi akhirnya kembali lagi Keputang Mas Bro Keuntungan apa yang didapat Pasti keuntungan Karena Karena, ya ini bicara lagi tadi, dengan adanya, apa, dengan adanya tadi, apa, co-creation ya Value co-creation atau kreasi bersama antara elemen komunikasi itu tuh, bisa bikin sustainable nggak menurut Om? Secara brand? Bisa, dengan catatan, itu sangat bisa Jadi jawabannya, apakah itu bisa sustainable brand-nya, itu sangat bisa Dengan catatan, tadi balik lagi, kita harus sadar diri Oke Ini harus sadar diri, Bapak, dia ini adalah brand yang harus ditestarikan Model-model yang dia buat, brand-nya sendiri pun harus brand yang dilestarikan, bukan brand yang untuk diinovasikan Dilestarikan, bukan diinovasikan, oke, guys Bener dong, ya dong, logikanya kan, karena kalau dia diinovasi, ya itu bukan Gibson gitu loh Udah, udah, secara esensi udah beda lah gitu ya Udah beda gitu loh, iya Dan udah banyak brand lain yang mungkin secara Jauh lebih canggih Itu jauh lebih canggih ya Iya, bener, banyak sekali Justru Gibson itu kelegendarisan dan ke vintage-annya itu tadi Itu yang harus, itu selling point tertingginya malah Justru karena dia vintage gitu ya Karena dia vintage, makanya dia masih abadi, kalau nggak mah udah punah dari dulu, ngapain kan Oke, siap Oke guys, itu dia tadi interview session kita dengan Om Guswin Om, terima kasih banyak loh nih Om Iya, iya Untuk waktunya, untuk interview-nya dan jawabannya yang luar biasa Semoga dari jawaban Om ini bisa menghasilkan teori baru nih Yang mungkin akan menjadi novelty dari penelitian saya Thank you so much guys, Om Guswin terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Thank you guys